Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan unboxing sebuah earbud dari China. Ini adalah Xiaomi Halo. Halo adalah anak perusahaan dari Xiaomi yang memproduksi headphone, speaker, dan segala macamnya. Nah, ini dia penampakannya. Ini adalah Xiaomi Halo ya. Halo. Kita lihat boxnya, seperti ini warna biru. Ini adalah tipe yang GT Plus, TWS, earbuds, GT One Plus. Udah Qualcomm, APTX. Halo. Bluetooth 5.0, charging and staircase. True wireless design, smart control touch. Oke, langsung saja kita buka. Katanya ini buat main game bagus. Tapi kita coba aja ya. Kita unboxing dulu. Oke, ini penampakannya box warna hitam. Uts. Cuman. Ya, ini penampakan dari Xiaomi Halo. Mirip kotak dari Galaxy Earbud. Mirip. Tapi ini belum menggunakan USB Type-C. Masih USB biasa. Kita buka. Kita buka aja. Wah. Seperti inilah penampakannya. Oke. Desainnya. Ya, seperti ini. Apa aja yang ada di dalam boxnya ya. Ini yang case-nya. Terus ada kabel charger. USB biasa. Belum Type-C. Di sini ada eartip. Eartip-nya. Ada eartip cadangan sebanyak. Apa nih? Gue pasang guys. Gue pasang eartip cadangan. Oke. Ini buku manualnya. Ada bahasa China dan bahasa Inggris. Halo GT Plus. Halo lebih kecil dari Galaxy Bud kotaknya. Dan dia belum USB Type-C. Kita buka. Kita konekkan ke handphone. Harganya Rp 399.000 di toko online. Katanya Halo GT One Plus ini bagus untuk main game guys. Tapi besok gue akan coba tes untuk main game. Ini gue dengerin lagunya sih. Suaranya mantap ya. Jadi guys. Dengan harga yang tidak sampai Rp 400.000. Halo TWS Earbuds GT One Plus ini. Memiliki suara yang cukup bagus ya menurut gue. Tapi ada beberapa hal yang bikin gue gelisah. Untuk saat ini ya. Ini keluaran 2019. Kalau gak salah. Ini masih pakai tipe USB yang lama seperti ini. Bukan USB C seperti para pesaingnya ya. Terus di kotak yang GT One Plus ini. Kotak chargingnya itu. Ya harga Rp 400.000. Ya seperti inilah. Gak sekokoh. Yang harganya mahal. Terus. Indikator chargingnya cuma titik seperti ini. Terus habis itu. Gue gak perlu ganti earbuds sih. Gak kayak Samsung. Karena earbudsnya udah cocok menurut gue. Di telinga gue ya. Apalagi ya yang mau gue bahas dari Halloween ya. Gue bingung juga nih guys. Mungkin kalian kalau ada pertanyaan. Silahkan tanyakan langsung ya guys. Di kolom komentar. Tapi ini worth it sih. Di harga Rp 400.000. Kok kembali Rp 1.000 ini. Untuk suaranya. Tapi suaranya setelah gue cobain tuh. Suaranya keras. Nendang. Tapi menurut gue agak sedikit norak sih. Dibandingkan dengan. Ya pembandingnya sih. Sekali lagi. Gelak si Batplot sih. Atau KZ. Lebih norak ini. Tapi. Worth it. Menurut gue. Kalau kalian mau nyobain. Silahkan cobain guys. Ini halo. Beli di tukang online. Anak perusahaan dari Xiaomi. Oke. Gitu aja video dari gue. Ciao.